Pada tanggal 7 September 1944, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sebenarnya Jepang hanya ingin menarik simpati bangsa Indonesia agar rakyat Indonesia tetap membantu Jepang dalam perang Asia Pasifik. Sebab posisi Jepang sudah sangat terjepit waktu itu. Sebagai realisasinya, pemerintah Jepang kemudian membentuk Doki Reju Sunbi Kosakai atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Doktor Rajiman Video Diningra ditunjuk sebagai ketua saat itu. Selanjutnya, BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI melakukan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI mempersiapkan rancangan dasar negara Indonesia merdeka. Beberapa toko mengajukan konsep. Tercatat ada tiga toko yang mengajukan konsep. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Profesor Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengajukan 5 dasar negara. Di antaranya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian di tanggal 31 Mei 1945, giliran Profesor Mr. Supomo yang memberikan atau mengusulkan dasar negara. Di antaranya adalah tentang persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawara, dan keadilan rakyat. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno melalui pidatonya memberikan konsep dasar falsafah negara Indonesia merdeka yang diberi nama Pancasila yang berisikan kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Berdasarkan peristawa inilah, sampai saat ini kita kenal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Lebih lanjut, beliau mengemukakan bahwa kelima Sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila, Sosionalisme, Sosiodemokrasi, dan Ketuhanan. Rumusan Trisila dapat pula diperas menjadi satu Sila, yang oleh Soekarno disebut sebagai Eka Sila, yaitu Gotong Royong. Selesai sidang pertama BPUPKI sepakat membentuk sebuah panitia kecil yang berjumlah 8 orang untuk menyusun dan mengelompokkan semua usulan tersebut. Panitia 8 terdiri dari Insinyur Soekarno, TRS Muhammad Hatta, Sutarjo, Kihaji Wakit Hasim, Kibagus Hadi Kusumoh, Oto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A. Maramis. Para anggota sidang yang beragama Islam mengedaki bahwa negara berdasarkan syarat Islam. Sedangkan golongan nasionalis berpendapat bahwa negara tidak mendasarkan hukum salah satu agama tertentu. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, maka dibentuk lagi suatu panitia yang berjumlah 9 orang yang kita sebut dengan panitia 9 yang terdiri atas Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, Kihaji Wakit Asim, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kihaji Abdul Kaharmuzakir, A. Ammaramis Subarjo, Abi Kusno Cokrosu Joso, dan Haji Agus Salim. Panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 dan merumuskan calon mokaddimah hukum dasar atau lebih dikenal sebagai sebutan piagam Jakarta. Sebagaimana berikut? 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerayatannya dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan tanggal 10-16 Juli sebagai pembukaan hukum dasar. Sidang ini juga mengesahkan piagam Jakarta. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuretsu Junbi Inkai atau PPKI yang bertugas melanjutkan tugas BPUPKI. Secara simbolis PPKI dilanti oleh Jenderal Terauchi dengan mendatangkan Insinyur Soekarno, Kuturandus Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyo di Ningrat ke Saigon pada tanggal 9 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Situasi ini dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sindang yang menghasilkan keputusan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terjadi proses yang panjang. Ada utusan dari Indonesia Timur yang menemui Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari. Intinya, rakyat Indonesia Timur mengusulkan agar pada alinia keempat, di belakang kata ketuhanan yang berbunyi, dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Jika tidak, maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara Republik Indonesia yang baru saja diproklamirkan. Akhirnya, demi persatuan dan kesatuan, tokoh-tokoh Islam merelakan dicoretnya dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan diganti yang Maha Esa. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi lengkap teks Pancasila ialah 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatannya tim-timpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 6. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 6. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia